Oke bertemu dengan saya kembali pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya mendaftar di aplikasi bibit reksadana sekaligus klaim cashback sebesar 25.000 rupiah. Oke pertama-tama pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi bibit reksadana jika belum silahkan kunjungi playstore cari aplikasinya bibit reksadana kemudian install. Atau mungkin teman-teman bisa melihat link pada deskripsi video saya disana ada link silahkan di klik kemudian download dan install aplikasi bibitnya. Oke setelah itu buka aplikasinya nanti akan muncul halaman seperti layar saya ini. Untuk mendaftar di aplikasi ini kita cukup menekan tombol register ya. Kemudian kita akan ditanya bulan tahun kita kapan gitu ya silahkan diisi saja sesuai dengan fakta yang ada ya tentunya teman-teman ya karena ini cuma contoh saya coba isi begini. Kemudian kita juga ditanya apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga silahkan diisi ya teman-teman. Kemudian berapa pendapatan bulanan dalam rumah tangga kamu silahkan diisi. Contoh ya. Berapa nilai total kekayaan kamu silahkan diisi juga. Ini saya contohkan coba 1M gitu ya. Dalam berinvestasi apakah apa yang lebih kamu utamakan. Terserah teman-teman silahkan dipilih saja. Kemudian pasar keuangan seringkali naik turun jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu. Apa yang akan kamu lakukan silahkan dipilih ya teman-teman. Saya contohkan ini saja beli lagi gitu ya. Oke maka nanti akan muncul profit resiko kita sesuai dengan jawaban kita tadi. Ternyata disini saya dianggap sebagai investor agresif teman-teman. Nah ini perlu diperhatikan juga jika kita pertama kali menggunakan aplikasi ini dan ingin membeli reksadana menggunakan rupu advisor. Alangkah baiknya jika profit resiko kita edit secara manual menjadi 1,5 teman-teman. 1,5 sebagai investor konservatif ya teman-teman. Artinya apa jika kita setting menjadi 1,5 profit resiko kita. Maka alokasi dana yang akan kita belikan reksadana di alokasikan ke reksadana pasar uang 70%, reksadana obligasi 20%, reksadana saham 10%. Jika ini teman-teman ubah maka porsinya juga akan berubah teman-teman. Kalau 8 tadi maka porsinya yang paling banyak reksadana saham. Nah padahal pada kenyataannya untuk reksadana saham ini sendiri itu resikonya cukup tinggi teman-teman. Kalau obligasi resikonya menengah sedangkan pasar uang itu resikonya rendah. Jadi alangkah baiknya jika uang kita itu ditaruh lebih banyak di reksadana pasar uang agar resikonya tidak tinggi. Kalau sudah silakan di klik registrasi teman-teman. Kemudian masukkan nomor HP teman-teman. Ini karena contoh jadi saya awur saja ya misalnya. Kemudian yang paling penting agar kita dapat cashback Rp25.000 pastikan kode referral ini diisi VBXA ya teman-teman. V E B R Y E E K A ya. Kemudian klik gunakan. Hingga muncul nama atas nama VBXA Purwiantono. Kalau teman-teman tidak pakai kode referral maka teman-teman tidak akan mendapatkan cashback. Kemudian di klik lanjutkan ya teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan SMS ke nomor HP teman-teman. Silakan dimasukkan di sini kemudian verifikasi. Setelah itu nanti teman-teman juga akan disuruh mengunggah EKTP. Kemudian foto selfie memegang EKTP. Sama memasukkan detail dari rekening bank kita. Baru setelah itu nanti teman-teman disuruh verifikasi email. Setelah itu kita disuruh menunggu verifikasi dari BIPIT dan KSEI. Jika semua tahap sudah selesai maka teman-teman sudah boleh membeli reksadana di BIPIT. Oke jika akun teman-teman sudah diverifikasi oleh BIPIT dan KSEI. Langkah selanjutnya agar teman-teman bisa mendapatkan cashback Rp25.000. Silakan beli reksadana melalui rubu advisor yang ada di BIPIT ya teman-teman. Minimal pembelian Rp100.000. Hanya Rp100.000. Pastikan teman-teman benar-benar membeli reksadana melalui rubu advisor ya. Jangan belinya manual lewat sini. Kalau manual lewat sini nanti tidak dapat cashback. Jadi harus lewat sini. Dan pastikan profit resikonya sudah Rp1.500.000. Jangan terlalu tinggi. Biar resiko yang kita dapatkan juga tidak terlalu tinggi. Sedangkan untuk jenis-jenis pasar uang, obligasi, dan saham itu bisa teman-teman ganti menjadi manajer investasi yang lain. Yang tidak harus seperti ini. Misalnya yang trim cash 2 ini teman-teman ganti menjadi score invest. Juga boleh. Terserah. Bebas. Ini kebetulan cuma contoh ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Kemudian saya klik investasi sekarang. Tadi minimal pembelian Rp100.000 ya teman-teman. Oke Rp100.000. Kita dapat cashback Rp25.000. Tapi harus dicentang biar dapat. Kemudian beli teman-teman. Biaya pembelian gratis ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan cashback Rp25.000. Cashback ini dalam bentuk reksadana teman-teman. Reksadana obligasi majoris suku negara Indonesia. Jadi bukan dalam bentuk uang. Tapi dalam bentuk reksadana. Jadi ketika nanti reksadana sudah resolve. Silakan di withdraw. Bisa. Oke. Kemudian saya setuju ini. Diklik teman-teman. Kemudian bayar sekarang. Pembayarannya bebas ya. Melalui apa saja. Misalnya via gopay gitu ya. Oke. Kita coba bayar ya. Oke pembelian kita masih dalam proses verifikasi ya teman-teman. Kemudian cashbacknya kita cross-check. Kita cross-check di transaksi ya coba. Nah ini teman-teman masih di proses ya. Teman-teman tinggal menunggu ini resolve. Nanti silakan di withdraw uangnya. Gampang bukan? Oke. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga tutorial ini berguna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya selalu bersemangat dalam membuat konten-konten menarik terkait bisnis online. Terima kasih.